Kita akan mulai Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat video live streaming menggunakan lebih daripada satu handphone Live streaming ini dapat digunakan untuk acara pernikahan sebagai salah satu contohnya Alat-alat yang diperlukan adalah minimal ada dua handphone sebagai kamera satu, kamera dua bahkan bisa lebih, satu laptop yang digunakan untuk sebagai operator di mana dapat mengganti posisi kamera satu, kamera dua dan mungkin kamera yang selain lebih itu dan juga diperlukan sinyal wifi atau sinyal handphone masing-masing caranya akan saya berikan di dalam hari yang berdapatan dengan pernikahan sepasang teman saya ini ya silahkan menyaksikan Jadi pengantinnya sudah datang? Sudah Saya menggunakan tiga account yang pertama adalah menggunakan laptop untuk sebagai operator juga mengganti kamera account yang kedua menggunakan handphone sebagai kamera utama account yang ketiga menggunakan handphone sebagai kamera yang kedua dan sebenarnya saya juga akan dibantu oleh seseorang yang akan menggunakan handphonenya sebagai kamera yang ketiga ya seperti inilah sesinya jadi setelah kita meng-setting tiga account ini maka kita akan memulai caranya yaitu dengan men-set yaitu kamera-kamera ini akan menjadi kamera utama yang akan dapat disaksikan oleh para peserta zoom cara untuk menjadikan sebuah account menjadi kamera utama yang akan disaksikan oleh orang banyak adalah yang pertama pin video lalu klik spotlight video maka yang terjadi akan menjadi seperti ini di dalam account yang nomor 2 nah demikian yang akan disaksikan oleh para peserta yang lainnya nah tetapi jika tampilan laptop seperti ini tapi di dalam tampilan handphone maka akan jadi seperti ini dari kamera 2 yaitu account yang ketiga saya akan mengganti ke dalam account yang kedua yaitu kamera utama dan seperti inilah tampilannya kamera utama dia akan menyorot secara keseluruhan nah mungkin jaraknya agak jauh karena secara kebetulan pada saat itu koneksi sinyal di dalam ruangan kurang begitu baik sehingga posisi inilah yang lumayan mendapatkan sinyal dan dapat menyorot banyak gambar ya jadi seperti ini kamera utama dan kita bisa lihat disini pengantinnya sudah masuk dari kamera utama saya akan menggantikan kepada kamera yang ketiga yaitu account keempat nah seperti inilah kamera yang keempat memang karena kualitas gambar kurang baik dan juga sinyal kurang baik terjadi gambarnya seperti ini jadi sebenarnya kita bisa menggunakan lebih daripada 4 account jadi kita bisa mengambil beberapa posisi dan ini saya kembalikan kepada kamera utama caranya sama seperti yang pertama yaitu pin video dan juga spotlight video nah disini kita bisa lihat ya para peserta melihat secara langsung tetapi di dalam tampilannya dalam tampilan laptop bisa dibuat seperti ini tapi semua mengarah kepada tampilan kamera yang pertama atau kamera utama jadi demikian cara membuat live streaming dengan berganti-ganti posisi kamera menggunakan aplikasi zoom kiranya dengan cara yang gampang ini dapat membuat kita lebih berkreasi menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah beredar dan membuat setiap acara menjadi semakin menarik dan tidak menonton nah demikian kiranya dapat menjadi inspirasi semuanya dadah selamat menikmati